PEMBUNUAN PEMBUNUAN Pemirsa pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan dan pemberkosaan seorang siswi SMP di Palembang, diantaranya dengan mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaan dari para tersaka. Warga Palembang digegerkan dengan kasus pembunuhan dan juga pemberkosaan seorang siswi yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum di Talang Kerikil, kota Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut dinilai warga sangat kejam dan juga sadis. Warga pun kembali dikejutkan saat mengetahui pelaku pembunuhan dan juga pemberkosaan adalah 4 orang yang masih di bawah umur. Oke, kita langsung lanjutkan perbucangan. Mas Heri, kalau melihat ini 3 orang tersangka lainnya masih di bawah umur sehingga tidak ada amankan oleh pihak kepolisian. Tapi kan kalau melihat dari sisi keluarga korban ini kan ada rasa ketidakadilan begitu ya. Mereka sudah senang 4 pelaku diamankan tapi ternyata hanya satu yang akan diproses secara hukum. Ya, tentunya kita ucapkan dulu sangat berbuka ya atas kehilangan dari Ananda tadi dari pihak keluarga. Memang yang jadi polemik adalah ketika kita melihat bahwa perspektif kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Tapi anak juga ternyata bisa melakukan tindak pidana yang sama bahkan kejinya bisa levelnya sama. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan undang-undang ada dua perspektif nih. Ada undang-undang perlindungan anak 35 tahun 2014 dan juga ada sistem peradilan pidana anak undang-undang 11 tahun 2012. Nah untuk pelaku biasanya diarahkan ke SPPA tentunya. Tapi dalam konteks dia bicara tentang korban akan bicara dalam perspektif undang-undang perlindungan anak tadi. Nah dalam hal ini memang yang jadi dilema adalah seakan-akan yang punya HAM yang perlu dilindungi haknya itu adalah pelaku karena dia di bawah umur karena dia anak tadi. Definisi anak itu kan di atas 12 tahun di bawah 18 tahun begitu kan. Kemudian bagaimana dengan perspektif keadilan bagi korban? Ini lihat kejahatannya bukan hanya membunuh mohon maaf sebelumnya juga diperkosa. Dan bahkan boleh dilihat lagi mungkin nanti faktanya apakah ketika sudah menjadi mohon maaf sudah menjadi mayat juga dilakukan lagi tindakan pelecehan ataupun hal lain tadi. Ini menurut kita perlu ada atensi yang begitu besar terhadap undang-undang ini ya. Bagaimana melogikakan kembali apakah pembatasan terhadap usia anak yang melakukan tindak kejahatan ini bisa dikaji ulang. Atau kita juga ingin mengatakan bahwa penanganan-penanganan semacam ini harusnya kan dipublikasikan. Apa hasil yang kemudian sudah dilakukan? Karena selama ini kalau kita bicara konvensi misalnya, convention on the right of the child. Kemudian juga bagaimana prinsip ultimum remedium terhadap kasus-kasus pidana anak ini dijauhi karena ada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Orang seakan-akan melihat tidak ada efek jerah. Sehingga kita harus bicara by data. Sejauh mana kejahatan ini secara kuantitas dan kualitas sudah mengganggu tertib masyarakat kan? Bukankah dalam konsepsi teori pemidanaan, tujuan pemidanaan. Ada juga retributifnya bagaimana kemudian sanksi tadi itu bisa diberikan kepada anak yang katakanlah di umurnya 14 tahun ke atas. Memang kalau kita normatif undang-undang sekarang di ketentuan pasal 32, kalau saya tidak salah mencatat, 79, 81, 69. Ini memang menyoal masalah misalnya penahanan anak itu bisa dilakukan di umur 14 tahun atau lebih. Ini bicara normatif 14 tahun atau lebih kemudian sanksi pidana terhadap anak juga dibedakan lagi kapan dia bisa dikenakan pidana kapan tidak. Sedangkan kalau kita lihat dalam pasal 79 dia bisa dikenakan pidana misalnya karena kejahatannya misalnya kejahatan yang ada pemberatan kejahatannya dari segi sifat ini sangat memberatkan dan mengkhawatirkan banyak orang. Bisa ditarik ke pidana untuk yang tadi 14 tahun ke atas ini? Nah kalau 14 tahun ke atas, very clear itu bisa. Tapi kan kalau kita lihat ada berapa pelaku ya, bukan hanya satu kan, ada empat. Satu itu kalau tidak salah 16 tahun dan selebihnya kalau tidak salah variat 12 dan 12 tahun. Nah ini tentunya mendasarkan pada hal itu ya, mau tidak mau suka tidak suka memang saat ini undang-undangnya menyatakan demikian. Tapi bentuk rehabilitasi yang akan dilakukan kepada tiga orang tersangka lainnya itu seperti apa sih Mas? Ya kalau bicara tentang rehabilitasi ini kan pendekatan terhadap anak ini bicara tentang orang yang, seseorang yang secara fisik, mental itu masih mengalami perkembangan ya. Untuk menuju ke kedewasaan secara sempurna tadi secara pemikiran. Sehingga pertanggung jawabannya pun tadi dipisahkan dengan orang yang sudah dewasa begitu. Jadi dalam konteks ini seharusnya rehabilitasi yang kita maksudkan itu adalah upaya dalam hal ketika dia sebelum melakukan tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana dengan pendekatan rehabilitatif. Harusnya menunjukkan ke arah yang jauh lebih baik ya. Tapi kan sekali lagi kita tidak kadang tidak terinformasi dengan baik apa yang kemudian dilakukan di sana. Kemudian berhasil atau tidak mengubah perilaku si anak ini. Karena menurut saya itu yang penting. Treatment-treatmentnya kan kayak gitu. Treatment-treatmentnya apa saja. Apakah memang melibatkan, ini secara normatif ini kadang melibatkan orang di luar hukum ya. Tahanan atau penjara lembaga pemasyarakatan. Itu kan fungsinya juga untuk merehabilitasi seseorang juga kan begitu ya. Tapi memang treatment-treatmentnya treatment dewasa kan begitu. Nah memang perlu ya kalau menurut dari penjelasan Anda yang tadi saya ikuti begitu. Perlu ya semacam kayak ada pembedaan gitu ya mungkin ya. Artinya melihat dari kadar yang dilakukan oleh seorang anak. Kenakalan biasa dengan kenakalan yang luar biasa itu berbeda kan. Nanti kita bicara kadarnya gitu. Anda melihat ini sesuatu yang harus perlu diperhatikan, direvisi juga gitu atau seperti apa? Ya tadi kita bahkan coba untuk mendorong, mengganggu dalam tanda petik keyakinan kita bahwa Undang-Undang Pidana Anak ini batasan umurnya mungkin bisa ditinjau ulang gitu ya. Sekarang pelaku kejahatan itu umurnya semakin mudah. Tapi sifat kejahatannya luar biasa. Semakin sadis, semakin berbahaya. Dan menurut saya ini harus ada concern kembali gitu. Jangan nyaman dengan zona nyaman dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Anaknya mengatakan demikian. Tapi tentunya perilaku yang menyimpang dalam hal ini membahayakan tatanan masyarakat yang kemudian berubah menjadi tidak tertib. Gara-gara perbuatan semacam ini, ini perlu juga dipertimbangkan. Jadi cover both side lah. Sisi perlindungan bagi pelaku, selaku dia pelaku tapi dia anak. Tapi di sisi yang lain, korban juga perlu untuk diperhatikan. Saya membayangkan kalau keluarga juga mengatakan seperti ini. Ya coba deh kalau misalnya Anda di posisi saya. Betul. Saya juga nonton berapa kali berita ini ya. Yang sangat miris itu adalah mendengar perkataan dari seorang ayah yang kehilangan anak. Mungkin di luar sana banyak ayah-ayah yang punya anak perempuan juga. Saya juga punya anak perempuan. Ini tentu satu hal yang memang tidak bisa diterima secara akal sehatnya dia. Tapi penjelasan melalui pendekatan undang-undangnya, ya mohon maaf memang demikian. Sehingga tadi kita katakan, kadang undang-undang itu tidak juga semua bisa memberikan keadilan bagi banyak orang. Sehingga perlu ini jadi perhatian khusus. Apakah hal semacam ini kita tinggal diamkan saja dengan hati yang mengatasnamakan hukum semata. Tapi kemudian pemberian efek jerah. Masalahnya di situ. Mereka itu tidak melihat ini sebagai upaya untuk dibalas tentang efek jerah. Berbicara mengenai efek jerah sendiri Mas Heri. Kalau kita melihat kan banyak pelaku pidana yang sudah keluar dari penjara saja bisa melakukan hal serupa. Apalagi ini anak yang melakukan hal yang dianggap pidana tapi karena memang masih dia bawa umur. Tidak ada efek jerah. Batasan seperti apa mungkin yang dari sisi pidana rehabilitasi ini bisa membuat efek jerah kepada anak-anak ini sebenarnya? Ya, biasanya kalau kita maknanya ada pembatasan ya. Ada pembatasan kebebasan seseorang itu sebenarnya. Kalau kita mau pahami sebagai seorang manusia yang mungkin sudah sempurna. Karena bicaranya tentang anak ini kan secara mental, fisik, dia belum dewasa, belum mencapai pada titik itu ya. Maka menurut saya pendekatan secara kemanusiaan ini penting. Karena kalau penjaraan melalui mekanisme yang tadi kita sampaikan di luar dari anak memang tidak tercapai dia. Bahkan di peradilan pidana anak itu kan ada sistem yang namanya diversi. Ya, bagaimana antara keluarga korban bertemu untuk mencari jalan terbaik. Tapi di kasus ini saya rasa keluarga tidak akan bisa menempuh jalur itu. Sehingga upaya ke arah diversi tidak akan mungkin bisa tercapai gitu ya. Dan menurut saya mendorong kepada arah undang-undang untuk melihat fakta-fakta ini penting. Sehingga kita bicara by data. Jangan kita hanya bicara tentang pelakunya. Berapa yang korban yang terjadi di rentang waktu 5 tahun kebelakang. Kejahatannya bisa dispesifikasikan. Apakah mohon maaf ada tindak pindah narkotika atau di atas terorisme mungkin. Bahkan yang terburuk adalah hal-hal semacam ini juga. Ini harusnya bisa dipetakan sehingga kita bisa melihat ini dalam perspektif yang tepat. Tidak hanya seakan-akan yang punya hak tadi itu hanya pelaku saja. Anda sebagai pakar Mas Heri ini juga ada via keluarga juga gitu ya kan. Saya membaca beberapa komentar-komentar sih dari pemberitaan setelah beberapa hari ini. Mungkin sih ada yang mengaitkan dengan salah satu kasus yang saat ini sudah bergulir di persidangan juga. Ini peninjauan kembali kan gitu. Nah mungkin nggak ini orang awam lah Anda pakar hukum. Mungkin nggak ada sistem semacam kayak tuker kepala gitu loh ibaratnya. Karena anak oke kita harus hormati haknya. Anak ini harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan umurnya. Ya kan kodratnya ya itu anak begitu. Tapi apa yang dilakukannya termasuk yang keji termasuk yang berat. Nah untuk itu yang harus bertanggung jawab adalah orang tuanya. Nah yang kemudian orang tuanya ini yang harus bertanggung jawab untuk dijalani hukuman. Nah gitu. Ini sekedar komentar saja yang kemudian saya bertanya kepada seorang pakar. Mungkin nggak kasih itu? Jawabannya ke lagunya Sal Priyadi itu. Mungkinkah. Mungkinkah. Tapi ya kalau kemungkinan menurut saya perspektif yang baik untuk mendorong ini ke arah penegakan hukum yang lebih maksimal. Bermartabat dan menjaga kepentingan banyak orang bukan hanya pelaku saja perspektifnya. Saya rasa itu mungkin bisa didorong ke sana. Tapi memang pertanggung jawaban pidana bedanya adalah bicara tentang individual. Jadi dia tidak bisa. Siapa melakukan apa dan itu? Ya siapa yang melakukan apa dia yang kemudian harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia dialihkan, diwariskan dan lain sebagainya. Ini persoalan utama sehingga ketika kita mau buat konsep yang baru. Tapi tatanan yang lamanya sudah mengatakan demikian kan nggak bisa kita ubah sebegitunya ya. Tapi memang ini harus jadi perhatian khusus. Saya sepakat sekali. Ini perbuatan yang ya menurut saya sangat kejam ya. Bahkan bisa dikatakan mohon maaf diadab ini. Ya oke. Nah karena itulah saya bertanya tadi seorang pakar yaitu Anda Mas Heri. Karena komentar-komentar ini rasanya kalau dipikir-pikir masuk akal juga begitu. Karena ada fungsi kegagalan juga rumah tangga mendidik anaknya dan membiarkan anaknya yang menurut penyidik. Ini katanya latar belakangnya adalah kecanduan dari tayangan video porno. Nah kita coba lanjutkan ya. Ada Bang Petri juga nanti akan kita juga ikut bersuara ya Bang Petri terkait dengan hal ini. Kami akan kembali. Usai jeda pada warna berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.